Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah, setelah di khutbah yang pertama kita mengingatkan bahwa kita kaum muslimin yang bermanhaj ahli sunnah as-salafiyah adalah kaum minoritas. Dari kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang sesat, yang disebutkan oleh nabi 73 golongan, kaum muslimin ini akan tersempal, 72 di apin raka 1 yang selamat. Maka kita sebagai pengklaim bahwa kita ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, maka kita menginginkan diantara kita saling bahu-membahu. Diantara kita saling cinta-mencinta. Maka baik awam dari ahli sunnah, baik da'i-da'i para as-satidah para masyayih dari ahli sunnah, diharapkan untuk saling tolong-menolong dan saling mencintai. Karena kita yang minoritas dan sedikit ini, agar menjadi kuat bagaikan gunung-gunung di belahan bumi pertiwi yang sedikit, namun menjulang tinggi kukuh. Namun kebanyakan di ma'ahat-ma'ahat ahli sunnah yang natobene, mengaku ahli sunnah, maka dijadikan oleh syaitan at-tahris bainana. Diantara kita su'udhan, diantara kita menjadi ada kelas yang butuh kepada musyawarah dan butuh kepada cross-check dari hobar-hobar, maka syaitan menjadikan tahris diantara kita. Ada ustadah ahli sunnah mencela ustadah ahli sunnah tanpa hujah. Ada pondok yang lain mencela pondok yang lain tanpa hujah. Ada pondok yang sudah senior, mendiskreditkan pondok yang baru, dikarenakan perkara-perkara dunia. Maka kita jangan melaksanakan yang seperti ini, karena kita kaum yang minoritas ini, nanti ditakutkan kita akan banyak tetapi kathir walakin kagutha esayl. Banyak tetapi bagaikan buih-buih di lautan, yang diterpah oleh ombak-ombak di pantai-pantai buih-buih yang banyak, yang tidak mempunyai kekuatan sedikitpun. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, terutama ahli sunnah, para da'i-da'i ilallah untuk bersatu. Para tulabatul ilm santri-santri untuk bersatu. Bersatu padu untuk berda'wah, berjuang, menegakkan da'wah tawheed, menegakkan da'wah sunnah, menghancurkan kebitahan dan kesyirikan. Dan maka di khutbah yang kedua, kita akan berikan keutamaan-keutamaan dari mahabbah diantara kita sesama kaum muslimin, dikarenakan Allah. Dan permasalahan ini sangat luas dan banyak, keutamaan di dunia, keutamaan di hari akhirat, dan keutamaan di alam barzah, banyak sekali. Namun di khutbah yang sederhana ini, kita cukupkan dengan keutamaan di dunia saja. Dan di waktu lain akan kita sambung dengan keutamaan kecintaan diantara kita di alam barzah dan di hari akhirat. Maka yang pertama, keutamaan kita saling mencintai sesama kaum muslimin secara umum dan secara khusus kepada santri-santri dan da'i-da'i ahli sunnah. Pertama, dengan kecintaan kepada mereka menjadi penyebab Allah menjadikan kesempurnaan Islam dan iman kita. Pertama, kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum dan kepada para ahli sunnah secara khusus, penyebab kesempurnaan dari keimanan dan keislaman kita. Dalilnya datang dari dua hadith. Pertama dari Abdillahirni Amr Ibn Al-As. Dan yang kedua dari Abi Musa Al-As'ari, yang keduanya mutafakun alaih. Keduanya, la syaka walorraiba fisi hatihima. Maka lapetnya pun hampir sama. Datang seseorang kepada Nabi, di riwayat Abi Musa Al-As'ari, Ya Rasulullah, ayu muslim khair. Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling baik di sisi Allah. Karena lapet khair, bimakna ahyaru. Lapet khair, disingkat dari wazan alu, dari ahyaru. Dan begitu pun di riwayat. Abdillahirni Amr Ibn Al-As. Ayu muslimin afdal, ya Rasulullah. Muslim bagaimana yang lebih afdal, lebih baik di sisi Allah. Apa jawaban Nabi? Al-Muslimun, al-khair, takdirnya. Al-Muslimun, al-abdal. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddih. Seorang muslim, yang sejati, yang hakiki. Yang imannya paling kuat. Adalah orang-orang yang mencintai saudaranya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Yang mana saudara-saudaranya se-Islam. Selamat dari keburukan umpatan lisannya. Dan selamat dari kegoliman tangannya. Maka, orang-orang yang menjaga lisan kepada saudaranya. Tidak mengumpat saudaranya. Tidak memfitnah saudaranya telah maling uang masjid. Telah maling uang dakwah. Tanpa bukti. Kalau ada bukti mungkin, dibawa ke polisi. Tanpa bukti. Maka, juga berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan apa saja tanpa bukti ataupun mencelaknya. Maka, ini masuk kepada penurunan tingkatan keimanan orang tersebut. Dan begitu pun, seorang muslim. Yang menggunakan kekerasan dengan pemukulan. Pendoliman. Kepada saudaranya. Maka, ini pun menyebabkan muslim ini jatuh terpuruk keimanannya. Di sisi Allah dan di sisi kaum muslimin. Maka, oleh sebab itu, pertama dari keutamaan. Orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Adalah min asbabi afdal al-iman. Min asbabi ahyarul islam. Karena pertanyaan tadi. Ya Rasulullah, ayul afdal muslim. Ayu muslim khair. Wahai Rasulullah, muslim apa yang paling kuat derajatnya di sisi Allah. Dan paling kuat imannya di sisi Allah. Kaum muslimin yang saling mencintai diantara mereka. Yang mana diantara mereka. Tidak menyebabkan keghaliman dari tangannya dan mulutnya. Setiap muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Itulah muslim yang imannya paling kuat. Muslim sejati. Di sisi Allah. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Seseorang muslim yang mencintai saudaranya karena Allah. Apalagi saudaranya disini seorang salafi ahli sunnah. Baik dia teman belajarnya di ma'ahat ini. Baik dia sama-sama da'i ilallah. Yang mengajak. Yang mengajak kepada kebaikan. Maka yang kedua adalah Allah akan mencintainya. Karena dia mencintai saudaranya. Maka faedah yang kedua. Dari keutamaan cinta kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Menjadi penyebab Allah mencintainya. Mana dalilnya? Pertama. Hadis yang diriwetkan oleh imam muslim. Dari Abi Hurairah. Zara rajulun akhahu fi karyatin ukhrah. Berkata Nabi Muhammad. Bahwa seseorang. Hendak bergegas. Menyiapkan. Kendaraannya. Untuk menziarihi saudaranya di tempat yang lain. Fa'arsala Rabbuna Jalla wa'ala malakan. Fi madrajihi. Maka. Allah mengutus malaikat. Di saat dia keluar. Hendak menziarahi saudaranya. Maka. Berkatalah utusan Allah malaikat ini. Aina tazhabu. Mau kemana kamu wahai manusia. Dikatakan. Azuru ahi. Fi baldatin kada. Aku ingin menziarahi saudaraku di negeri tertentu. Maka dikatakan oleh malaikat. Hal indakum syai'an. Tarubuha. Apakah diantara kalian ada. Tender. Ada bisnis. Sehingga diantara kalian mungkin melaksanakan rapat. Untuk. Perdagangan. Untuk bisnis. Untuk tender. Atau bagaimana. Maksudnya. Apakah hanya sekedar kepentingan dunia. Bisnis. Rapat. Jual beli dan sebagainya. Dikatakan. Lawallah. Azuruhu li'annani uhibbuhu fillah. Tidak. Bukan itu tujuanku. Aku menziarahi sifulan. Saudaraku itu. Karena aku cinta kepada Allah. Dia itu seorang. Yang menuntut ilmu syari'i. Dia itu seorang yang takut kepada Allah. Dia dulu teman saya belajar. Teman saya menghafal Al-Quran. Teman saya juga berdakwah. Dia adalah da'i ilaloh. Dia mempunyai pondok pesantren. Saya ingin menziarahi pondoknya. Beserta dia. Teman dari dulu. The old friend. Teman kental. Tujuannya hanya untuk Allah. Bukan untuk dunia. Maka apa kata malaika. Ini Rasulullah. Aku ini adalah hanya utusan Allah. Menanyakan kepadamu. Dan mengabarkan kepadamu. Maka aku mengabarkan kepada kamu. Bahwa Allah mencintai kamu. Dikarenakan kamu mencintai dia. Karena Allah. Maka kecintaan kepada sesama muslim. Tidak ada ruginya. Apalagi sesama da'i da'i ilaloh. Apalagi sesama pengajar-pengajar kepada kebaikan. Apalagi sesama santri-santri yang menuntut ilmu bersama. Maka saling cintalah. Di antara kita. Antara pengurus dengan para santri. Antara pengurus dengan pembina. Dan sebagainya. Di ma'ad ini. Kita saling mencintai. Karena Allah. Allah akan mencintai kita. Dan di hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Malik di muataknya. Dari. Al-Khulani. Dari Mu'ad Ibn Jabal. Yang mana. Al-Khulani. Ini datang kepada Mu'ad Ibn Jabal di Iraq. Wahai Mu'ad. Aku mencintai kamu karena Allah. Maka dipeluklah oleh Mu'ad. Abshir. Selamat atas kecintaan kamu kepadaku. Karena aku akan menyampaikan hadith Nabi. Maka hadith ini datang dari Mu'ad. Nabi Muhammad SAW. Bersabda. Qala Rabbuna Jalla wa'ala. Hadith Qudsi. Allah berfirman di dalam hadith ini. Wa jabat mahabbati lil mutahabbi nafiya. Lil mutajalisi nafiya. Wa jabat mahabbati lil mutahabbi nafiya. Wa lil mutajalisi nafiya. Maknanya. Telah aku wajibkan. Kecitaanku kata Allah. Aku wajibkan atas diriku untuk mencintai hamba-hambaku. Di saat mereka saling mencintai sesama kaum muslimin. Di saat mereka saling duduk menziarahi sesama kaum muslimin. Dan di saat mereka saling membantu diantara mereka kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ya ibadallah. Marilah kita saling tolong menolong dan cinta mencintai diantara kita. Karena penyebab yang kedua adalah penyebab kecintaan Allah kepada kita. Dan perkara yang ketiga. Dari perkara duniawi. Bahwa mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka akan terjadi simbiosis mutualisme diantara mereka. Di antara mereka dijadikan oleh Allah kemudahan untuk saling memanfaatkan diantara mereka. Yang tidak mempunyai uang mungkin diberikan modal untuk usaha. Yang tidak mempunyai rumah di pondok ini mungkin dibangunkan rumah untuk sementara. Yang tidak mempunyai segala sesuatu masih jomblo. Tidak mempunyai istri dan umurnya sudah tua. Maka kita carikan. Semuanya di antara kita ada saling tolong menolong dan bersimbiosis mutualisme. Kenapa? Karena kecintaan diantara kita kepada Allah. Maka saudara kita mempunyai kelebihan. Memperbaiki elektronik. Maka ada elektronik kita yang rusak diberikan kepada saudara kita. Dan kita bisa memberikan penyembuhan-penyembuhan. Dari cerapi. Ada saudara kita yang sakit. Kita berikan kemudahan dan sebagainya. Maka ini adalah keutamaan yang ketiga. Kita akan mendapatkan keuntungan dunia dengan kita saling mencintai diantara kita. Dan Alhamdulillah saudara-saudara kita orang Indonesia. Kebanyakan mereka orang-orang yang cerdas. Satu person mempunyai kemampuan untuk elektronik. Mempunyai kemampuan untuk membangun menjadi tukang. Mempunyai kemampuan dari segi informasi teknologi. Mempunyai kemampuan memperbaiki mobil. Itulah orang Indonesia. Maka jika kita saling mencintai diantara kita. Kita bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan keahlian-keahlian mereka. Dan ini adalah perintah Nabi. Maka Nabi di dalam hadith yang mutafakun alaih dari Abi Musa al-Ash'ari. Mengatakan Maknanya Nabi membicarakan tentang permisalan Seseorang yang berteman dengan yang buruk dengan Seseorang yang berteman dengan yang baik. Kita tinggalkan yang buruk untuk tidak kita syarah. Ada pun permisalan Bagi mereka orang-orang Yang saling bersimbiosis Mutualisme Sesama saudaranya Kau muslimin Kata Nabi Maka mereka bagaikan berteman dengan seseorang penjual parfum. Maka orang yang berteman dengan penjual parfum Dia akan mempunyai kenikmatan. Pertama di saat dia duduk di kiosnya Maka harum Kadang-kadang bau Casablanca Kadang-kadang bau Casanova Kadang-kadang bau Drakar Kadang-kadang bau Seperti yang punya kita Sultan dan sebagainya Maka ini Menyejukkan hati Dan merasa kita tenang untuk duduk di kiosnya Dan lebih dari itu mungkin Teman kita yang mempunyai utur istimewa memberikan hadiah kepada kita Maka itu gambaran Dari rasa cinta kasih dan persahabatan Yang dimitalkan oleh Nabi Bagi mereka orang-orang yang pandai memilih teman Mencari teman yang baik Maka dia memilih teman bagaikan penjual parfum Maka ima dia mendapatkan wangi-wangian dari pakaiannya Ataupun disuruh mencoba Silahkan mencoba Dari parfum saya Ataupun bahkan diberi hadiah Beberapa mili jram Untuk dipakai Maka Inilah dari keutamaan yang ketiga Maka Kita saling mencintai diantara kita Maka kita akan mendapatkan Keutamaan-keutamaan dari saudara-saudara kita kaum muslimin Kita memberikan ilmu Dan kita memberikan apa yang kita mampu Dan kita memanfaatkan saudara-saudara kita secara ikhlas Dari apa yang mempunyai kelebihan dari mereka Maka ini keutamaan yang ketiga Kita saling bersimbiosis mutualisme Dan dari keutamaan yang keempat Bahwa kecintaan kita kepada Kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada ahli sunnah Kepada da'i-da'i ahli sunnah Kepada santri-santri ahli sunnah Maka akan dijadikan oleh Allah di hati kita Di saat kita mencintai mereka Halawat al-iman Seperti hadis yang mutafakun alih dari Abi Hurairah Salahkah Mangkanafihi wujidah halawat al-iman Maka tiga manusia Yang Allah akan memberikan di hatinya Kenikmatan merasakan iman Yang pertama An yakuna Rasulullah s.a.w. Ahabba ilaihi min Mimansiwa Maka dijadikan Nabi Muhammad Orang yang paling dicintai dan diikuti Dari seluruh manusia di muka bumi ini Dan yang kedua Dan yang kedua adalah Persahabatan Kecintaan seseorang kepada seseorang Bukan tujuan dunia Tetapi dikarenakan kecintaan kepada Allah Aku mencintai orang ini Kenapa? Orang ini menghidupkan sholat Apalagi dia mempunyai ilmu Maka aku cinta kepadanya Atau terlebih lagi Kita menikahkan anak kita kepada orang ini Kenapa? Karena dia orang yang melaksanakan sholat Karena dia mempunyai agama Menjaga agamanya Barang siapa yang takut kepada Allah Akan takut kepada putri-putri kita juga Sehingga Berkata Sheikh Mugbil Barang siapa seseorang yang Mencari Untuk putrinya suami Lihatlah kepada agamanya Yang takut kepada Allah Jika dia mencari Orang-orang yang takut kepada Allah Maka dia akan Mencari manusia Sebagai menantunya Yang akan menjaga anaknya Karena selama dia takut kepada Allah Dia tidak akan mendolimi putrinya Maka Inilah perkara yang keempat Kecintaan kepada kaum muslimin Adalah penyebab Allah jadikan kenikmatan iman Halawatal iman di hati kita Dan yang terakhir InsyaAllah Bahwa Dengan kita mencintai Secara khusus Da'idai ahli sunnah Syekh-syekh ahli sunnah Teman-teman belajar kita Yang semanhad Seakidah ahli sunnah Dan Membatasi Persahabatan kita Dengan orang-orang yang Awam Ataupun Yang mengajak kepada kesesatan Seperti orang-orang Khawarij yang mengajak demo Dan mencela pemerintah Ataupun kelompok-kelompok Seperti LDI yang Ada di sekitar kita Yang mana mereka mengatakan Yang bukan Dengan kita maka kafir Yang membaikat dengan kita Maka Saudara kita Maka ini pemikiran yang radikal Mengkafirkan kaum muslimin Maka Kita membatasi Untuk tidak duduk dengan mereka Namun kita mencintai Yang semanhad Yang sehomogen dengan kita Maka Itu akan menyebabkan Selamatnya akidah kita Selamatnya manhaj kita Selamatnya agama kita Maka faedah yang terakhir Kita mencintai Dari ahli sunnah Dan mendengarkan kajian-kajiannya Kita mencintai Masyaikh ahli sunnah Dan menghadiri majlis-majlisnya Dan kita mencintai Saudara-saudara kita Penuntut ilmu Ahli sunnah Kita duduk bersahabat Dengan mereka Sama-sama menghafal Al-Quran Sama-sama meraja'ah hadis-hadis Dan mutun-mutun Maka Yang kelima ini Adalah penyebab Orang ini selamat Dari kesesatan Karena Dia bergabung dengan Orang-orang yang akidah Dan manhaj Dan pemikirannya sama Maka mana pendalilannya Keutamaan yang kelima ini Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dan yang lainnya Dari Zuhair Ibn Muhammad An Muhammad Ibn Wardan An Abi Hurairah Berkata Rasulullah S.A.W Al-Rajulu Ala dini khalilih Falyamdhur Ahadukum Man yukhalil Dari Bayat Imam Ahmad Al-Mar'u Ala dini khalilih Falyamdhur Ahadukum Man yukhalil Maknanya Bahwa Seseorang itu Agamanya Manhatnya Akidahnya Peranginya Akhlak-akhlaknya Tergantung Kepada Old friend Teman terdekatnya Ini ucapan Nabi Al-Mar'u Ala dini khalilih Maka seseorang Agamanya itu Manhatnya itu Akidahnya itu Akhlaknya Perbuatannya Tergantung Dengan The old friend Dengan teman duduknya Dan teman duduk Bersifat umum Bisa jadi teman duduk Sheikhnya Bisa jadi teman duduk Gurunya Ustadznya Bisa jadi teman duduk Teman Di ma'ahat Bersama Namun dia dijadikan Orang yang dia cintai Dijadikan figur Dari ustad-ustad Dari Teman-teman Dan bahkan Suaminya Maka suami bagi istri Adalah Suri tauladen Maka jika mempunyai Suami yang tidak sholat Mempunyai suami Yang tidak mempunyai agama Tidak takut Kepada Allah Maka dia Tidak akan Takut Kepada istrinya Mungkin istrinya Akan Diberikan perkara-perkara Yang buruk Yang menyelisihi syariat Dan mungkin Dilarang untuk Menggunakan hijar Dilarang untuk Melaksanakan sholat Dan bahkan disuruh Untuk Melaksanakan Kemaksiatan Nyanyi saja kamu Dibarale Biar dapat uang Seratus ribu Atau Melaksanakan Kemungkaran Yang lain Maka Yang jadi Poin disini Barang siapa Yang mencari Seorang teman Yang baik Maka dia Akan Mengikuti Dari agama Dan akhlak Dari orang tersebut Maka hadith ini Almar'u ala dini khalilih Falyamdur ahadukuman yukhalil Maknanya Adama akhlak Manhaj akidah Seseorang tergantung Dengan kerabat dekatnya Dengan orang terdekatnya Baik suaminya Baik temannya Baik gurunya Baik syekhnya Maka Falyamdur ahadukuman yukhalil Agar setiap orang Selektif Mencari Teman Selektif Mencari Guru Selektif Mencari Asyaikh Selektif Mencari bahkan suami Karena anaknya Akan Diberikan Seutuhnya Kepada suami ini Maka jika suaminya Orang yang tidak shalar Tidak takut kepada Allah Akan dibawa Kepada perkara Bahkan kesyirikan Dibawa Untuk Melaksanakan Kesyirikan Ia dan Bila Maka Faidah yang kelima Disini Dari Kecintaan kita Kepada Allah Sesama Kau muslimin Maka Jika kita cinta Kepada orang-orang Yang shalat Maka Di dunia ini Kita akan Selamat Agama Manhaj dan Akhlak kita Maka Hadith ini Barakallahu fikum Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Seperti tadi kami sebutkan Sanatnya Maka Hadith ini Hadith yang Hasan Lidati Maka Imam At-Tirmidhi pun Menghukuminya Hadha hadithun hasan Dikarenakan Muhammad Ibn Wardan Dikatakan oleh Abu Hatim Labak Sabihi Maka hadith ini Saduq Hasanul hadith Dan telah Disaihkan oleh Para ulama Al-Muhadith Di era Now Disaihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadhi'i Dan Syekh Imam Al-Albani Rahimahum Allah Fa'as'alulah Al-Karim Rabbal Arsil Adim An yarzuqana Rizqan Halalan Tayiban Mubarakan Fih Wa'an Yurziqana Ilman Nafi'an Wa'an Yataqobbal Minna A'malana Siamana Wa Qiyamana Wa Talab Al-Ilim Fa'as'alulah Al-Karim An-Yahfadha Biladana Bilad Andunusia Min Kulisu'in Wa Makruh Min Al-Khawarid Wa'an Yahfadha Wulata Amrina An-Yursidah Allah An Yursidah Humullah Ilal Khair Wa Tarik Ruzd Maka kita meminta kepada Allah Allah memberikan Rizki yang halal Yang baik kepada kita Dan menerima Amal-amal Saleh kita Dan memberikan Ilmu-ilmu yang Bermanfaat Yang kita pelajari Dari Al-Quran dan Sunnah Dan juga Allah Menjaga agama Kita Dan menjaga Negeri kita Indonesia NKRI tercinta Dari gonjang Ganjing Kelompok Radikal Yang melaksanakan Kudeta Dan Penghancuran Kepada negeri Yang tercinta ini Dan kita doakan Pemimpin-pemimpin Kita Kita doakan Presiden kita Yang Muslim Pak Jokowi Dan staff-staffnya Agar Allah Menjaga mereka Agar Allah Membimbing mereka Karena Kebaikan Negeri Islam Ini akan Baik Di saat Pemimpin-pemimpinnya Baik Rabbana Akina Fit dunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wa kina Adab Benar Wa akim Salam